Lebih kurang 10 menit, nanti ada waktu pendalaman lebih kurang 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang saya hormati, teman-teman dari pemohon terkait dan termohon, serta Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ahli mengenai si rekap. Nah, di presentasinya bisa ditampilkan? Mohon izin menampilkan slide. Jadi, kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004, ketika pertama kali teknologi komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan, bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang. Artinya apa? Ekstrimnya seandainya si rekap itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara. Karena kalau kita lihat dalam perhitungan suara, itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya, maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang si rekap ini. Saya memang si rekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya, karena kalau 2019 saya situng masih banyak terlibat, tapi 2024 saya agak naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa. Informasi tentang si rekap saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer, sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya si rekap, Bapak Ibu dan yang mulia bisa mendalami dari developer. Nah, si rekap itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang, dari peraturan KPU nomor 66, sebetulnya si rekap ini adalah sarana untuk pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekap totalasi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arti rekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua yang pertama si rekap mobile. Si rekap mobile itu adanya di HP, itu aplikasi yang kemarin ditampil-tampilkan itu ada semuanya si rekap mobile itu. Yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data itu adalah si rekap mobile. Yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam si rekap web. Nah, di si rekap web inilah kemudian data di rekapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari si rekap mobile. Kemudian si rekap web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, rekapitulasi, dan sebagainya. Dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web. Dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, yang mulia dan bagi buku sekalian, problem pertama dari si rekap mobile, jadi supaya clear saya sebut sebuah si rekap mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil, yang isinya dibuat dengan tulisan tangan, menggunakan teknologi yang namanya optical character recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya di entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman developer untuk si rekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian di-rubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822 ribu TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah sebagai contoh kita lihat disini dalam menuliskan angka saja itu stylenya bisa beda-beda. Ada yang menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, satu ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah karena itu optical correct recognition itu kalau di laboratorium itu akurasinya masih sekitar 99 persen, jadi masih ada kemungkinan error 1 persen di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Paling tinggi itu sekitar 92-93 persen, jadi ada kemungkinan 7 persen salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirika Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda merknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan, begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di form C1 yang di kanan itu, itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah, sistem mesin learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika, kenapa, yang bisa menjelaskan, kenapa ketika ditampilkan di web, itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Nah tetapi karena siri KPM ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengkoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama errornya, kesalahannya makin lama, makin sedikit. Nah Bapak-Ibu sekalian dan yang mulia, ini juga contoh masih ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu, sehingga ketika di-scan itu menjadi tidak akurat angka-angkanya. Nah tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan siri KPM, mari kita lihat hasil siri KPM dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi siri KPM termasuk siri KPM melalui proses seperti ini. Jadi pertama developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, di-uji. Di-uji sampai nanti software itu diakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian di-deploy atau di-install. Nah di-install inilah terjadi tadi masalah ketika HP-nya beda-beda dan sebagainya itu, kemudian bisa timbul masalah di sini. Nah setelah di-install baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit. Jadi kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana, baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang yang lain, kalau tidak ada kejahatan tidak mungkin ada audit forensic. Nah apakah di siri KPM ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja, saya tidak akan banyak cerita. Saya bandingkan hasil KPU dengan yang pertama dengan lembaga hitung cepat. Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini, 12 lembaga hitung cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil sirekap maupun dari hasil KPU 360. Rata-rata error, kalau kita lihat di angka tadi, kalau kita ratakan errornya itu hanya 0,07 persen. Jadi 0,1 persennya saja tidak sampai, hanya 0,07 persen. Dan perbedaan rata-rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual. Nah mungkin ada yang berpendapat bahwa hitung cepat itu kan sampelnya hanya 2.000 TPS. Sementara TPS kita 822.000, apakah valid begitu? Nah ada yang tidak percaya pada statistik masalahnya begitu ya. Nah saya ingin tunjukkan, kalau ini dari statistik dengan sampling, kita melihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi masyarakat sipil yang dipotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan sirekap. Ada beberapa, lebih dari 10 kalau tidak salah, tapi saya ambil 3 saja yang besar. Yang pertama adalah Kawal Pemilu 2024. Ini dipotori dengan NetGrid, KIP, ICW, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sangat respectable di Indonesia. Sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati. Yang kedua adalah Jaga Suara 2024. Ini juga dipotori oleh beberapa tokoh nasional, para ahli pemilu juga, mantan anggota KPU juga ada di sana, dan beberapa lembaga-lembaga yang juga respectable di Indonesia. Yang ketiga adalah Jaga Pemilu 2024. Ini lebih luas lagi, ada beberapa ketua BEM di sana, dan beberapa yang lain. Nah mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa. Ini bukan hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama dari perbedaan antara Kawal Pemilu, Jaga Suara dengan Jaga Pemilu, dengan KPU, juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah hanya di Jaga Pemilu, karena Jaga Pemilu itu melakukan pembulatan. Jadi angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak. Artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2.200 TPS, tapi ini adalah real count, artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh. Nah, kenapa sampai terjadi masalahnya kemudian sampai kita harus bersidang hari ini, Yang Mulia dan Bapak-Ibu sekalian? Karena proses si rekap ini tadi seperti yang saya sampaikan, dari si rekap mobile masuk ke rekap web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu mungkin yang mulia beberapa, kalau yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu, mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi data itu dibagi dua, dibagi dua seperti ini ya misalnya. Jadi yang sudah verified itu tampillah di web. Yang belum verified itu di pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada. Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal si rekap, gitu. Maka mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira yang mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembali kepada yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marsudi. Silahkan.